Intro Tahun 90-an adalah masa ketika seri A begitu luar biasa Lihat bagaimana klub-klub Italia kelas atas Terutama yang dijuluki The Seven Sisters Dipenuhi para striker terbaik di dunia Dan disana juga lah Striker berjulukan The Lion King Gabrielle Omar Batistuta Menunjukkan keganasannya Dengan khas rambut gondrong berpotongan Perancis yang indah Ditambah gaya flamboyannya di tengah lapangan Kita bisa melihat striker Amerika Selatan yang sempurna di dalam dirinya Batistuta tak menawari kita permainan indah Dia memilih menunjukkan gol-gol yang menghancurkan Dia memiliki setiap syarat yang kalian inginkan untuk menang Dengan naluri mencetak gol yang tajam Tembakan kuat Batistuta Juga seorang finisher yang mampu mencetak gol Dari posisi manapun di lapangan Si nomor sembilan sempurna Media menjulukinya batigul Lantas Sehebat apa menurut kalian Gabrielle Omar Batistuta Sebelum memberi komentar Mari kita simak Kisahnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dia bukan seperti pemain sepak bola kebanyakan Yang memang sudah mencintai sepak bola Sejak usia dini Batistuta kecil Akan lebih memilih basket Atau pelajaran sains di sekolah Dan dia bercita-cita Menjadi seorang dokter Namun Kemenangan pertama Argentina di Piala Dunia pada tahun 1978 Membuat pria kelahiran Avellaneda Pada 1 Februari 1969 ini Terinspirasi untuk menekuni sepak bola Dengan serius Ia begitu terkesima dengan performa legenda sepak bola Argentina Mario Kempes Dan seperti banyak pesepak bola Amerika Selatan yang dibesarkan di keluarga sederhana Batistuta pun Belajar lewat sepak bola jalanan Dia awalnya bergabung dengan klub Yang kurang dikenal Lalu pindah ke tim junior Platense Meskipun sepak bola bukan menjadi favoritnya Karakternya yang kompetitif Membuatnya terobsesi untuk menang Dan siap memberikan yang terbaik dari dalam dirinya di lapangan Batistuta Membawa Platense Junior Menjadi juara dalam turnamen tingkat provinsi Namanya mulai dikenal dan bakatnya menarik perhatian Marcelo Bilsa Yang saat itu Melatih tim junior Newell's Old Boys Klub yang dikalahkan Platense di final Berkat jasa Bilsa Batistuta Akhirnya mendapatkan kontrak profesional pertamanya Dengan Newell's pada tahun 1988 Batistuta mengatakan Bahwa Bilsa adalah pelatih yang paling berpengaruh dalam karirnya Alasannya adalah Ketika tiba di klub Saya gemuk Dan dia mengubah saya dengan luar biasa Dia melatih saya di tengah hujan Dan mengajari saya segalanya Kami adalah sekelompok pemimpi Dan pemimpi pertama adalah Bilsa Dia bermimpi menjadi Arigosachi yang ditontonnya terus-menerus Bilsa ingin kami menjadi seperti itu Sekelompok anak jalanan yang menjadi pahlawan Bak seorang ayah Batistuta menghormati Bilsa yang terkenal keras dan otorite Apa yang ditanamkan Bilsa Membuat Batistuta menjadi seorang yang gigih dan visioner Benar saja Setelah satu musim berseragam Newell's Batistuta kemudian direkrut oleh River Plate Dan semusim kemudian oleh Boka Junior Batistuta sempat menyesal meninggalkan Bilsa Ia merasa menghianati ide-ide hebat Bilsa Untungnya Bersama Boka Batistuta berhasil semakin menunjukkan ketajamannya 19 gol berhasil dibuatnya Dalam 42 laga di semua ajang Batistuta juga menjadi bagian penting Saat Boka Junior menjadi juara torneo Klausura Pada tahun 1991 Performa apik bersama Boka Membuatnya masuk ke dalam skuad timnas Argentina di Copa America Pada tahun 1991 Batistuta yang keras kepala Yang saat itu baru berusia 22 tahun Dipilih oleh pelatih Alfio Basile Untuk memimpin lini depan Sebagai nomor 9 murni Dengan dukungan dari Claudio Canigia Dan Diego Simeone Muda Batistuta Kemudian mencetak 6 gol Dalam 6 penampilan Membawalah Abby Celeste Meraih gelar Copa America ke-13 Yang telah absen diraih Argentina Sejak 32 tahun Dia membabat habis Backpack terbaik Amerika Selatan Sebut saja Kolombia Brazil, Chile, hingga Paraguay Dan penampilannya di timnas skala itulah Yang membuatnya diintai klub-klub di Semenanjung Utalia Vittorio Cechigori Putra pemilik Fiorentina Bersama pelatih Sebastio Lazaroni Bersepakat untuk mendatangkannya ke La Viola Meski hanya berhasil mencetak 1 gol Dalam 11 pertandingan pertamanya Batistuta Terus beradaptasi dan menjelma Menjadi penyerang yang liar Dan kejam Dan sejak itu pula Era kehebatannya sebagai mesin pencetak gol Menjadi pembicaraan dunia Di musim pertamanya Dia berhasil mencetak 13 gol Awal yang luar biasa Mengingat betapa tangguhnya backpack seri A Pada masa itu Musim berikutnya Ia berhasil membukukan 16 gol Namun sayang Tak bisa membantu Fiorentina Yang terdegradasi ke seri B Banyak yang berharap Ia akan pindah klub Talenta Batistuta akan sempurna Jika menjadi starting eleven klub papan atas skala itu Namun Batistuta bertahan Dan mengatakan Bahwa alasannya bermain bola Bukan untuk uang Ia lebih memilih Membantu klubnya keluar dari degradasi Di bawah asuhan Claudio Ranieri 16 golnya di seri B Membantu Fiorentina kembali ke seri A Di musim berikutnya Dan membuat Batistuta Mendapatkan tempat yang lebih dalam Di hati para fans Sejujurnya Tentu mudah bagi pemain berbakat Untuk melarikan diri Saat kondisi klubnya sedang berjuang Tapi tidak Dengan Batistuta Dia mengatakan Bahwa dia bisa dengan mudah Menerima pinangan Real Madrid Bayern München Atau Manchester United Tetapi Dia tidak pernah tertarik meninggalkan Fiorentina Untuk klub-klub itu Baginya Tantangan meningkatkan prestasi Fiorentina Jauh lebih menarik Ketimbang bergabung dengan klub besar Yang bisa mengumpulkan trofi dengan mudah Saya lebih suka memenangkan satu gelar dengan tim Seperti Fiorentina Daripada 10 gelar dengan tim Seperti Manchester United Di musim 94-95 Sengatan Fiorentina Tak terlalu terlihat Karena hanya bisa finish di posisi 10 di Liga Namun Batistuta Membuat Serie A bersinar Karena menjadi pencetak gol terbanyak Dengan 26 gol Rui Costa datang Dan mengisi posisi sebagai gelandang Keduanya berkolaborasi Menghasilkan duet unik sangar Yang menghasilkan lebih banyak gol Dan ancaman bagi lawan Duet keduanya dikatakan Sebagai duet terbaik Yang pernah dimiliki Fiorentina Pada musim 95-96 Fiorentina Mulai menggelian Mereka menjuarai Coppa Italia Setelah mengalahkan Atalanta di final Lalu Di musim berikutnya Fiorentina kembali mendapatkan trofi Piala Super Italia Setelah mengalahkan AC Milan Secara mengejutkan di San Siro Padahal Saat itu Milan dihuni sederet nama besar Seperti Franco Baresi Dejan Savicevic George Weah Dan Zvonimir Boban Dua gol yang dicetak Batistuta disana Menjadi gol terbaiknya di San Siro Gol pertama di pertandingan itu Ia lesakan ketika sedang diapit oleh Paolo Maldini Dan Franco Baresi Dua back terhebat Pada masanya Kontrol dan kelincahannya Mengelabui dua back itu Lalu gol kedua Dicetak tujuh menit Sebelum pertandingan berakhir Kali ini Batistuta melesakannya Melalui tendangan bebas Tendangan ini Dilakukan cukup jauh dari kotak penalti Kekuatan kakinya Lagi-lagi membobol gawang Milan Dan mengalahkan sang juara bertahan Yang saat itu telah menjuarai Piala Super Italia Dalam tiga musim berturut-turut Performanya Membuat fans La Viola Semakin takut Batigol akan terpikat Dengan klub-klub raksasa Apalagi penawaran untuk membelinya Tak pernah berhenti Tetapi Lagi-lagi Batigol berhasil Meyakinkan mereka Bahwa dia akan membawa La Viola Menjadi yang terbaik di Italia Prinsip Yang membuatnya memenangkan cinta Dan rasa hormat Musim 98-99 Batigol dan Rui Costa Membantu Fiorentina Menduduki puncak kelas semen Di pertengahan musim Sayangnya Cedera batis tuta Mengubah segalanya Fiorentina hanya berakhir Di posisi tiga di Liga Namun Itu adalah posisi terbaik Yang pernah diraih klub Selama dua dekade Siapapun pasti terkesan Dengan gaya ikoniknya Setiap kali mencetak gol Baik saat dia merentangkan tangannya Lebar-lebar Mengepalkan tinju Ataupun seolah-olah Sedang menembakkan senapan Ke arah penonton Seperti itulah Batigol Dengan rambut ala rockstarnya Yang dicintai semua orang Batistuta Sudah berusia 30 tahun Saat debut pertamanya Di Liga Champions Mereka yang tak mengetahui Bagaimana hat-tricknya Di piala dunia Atau bagaimana dia menjadi momok Yang menakutkan di Serie A Akan terkesima Saat melihat penampilannya Melawan Arsenal Yang menjadi tuan rumah hari itu Fiorentina tampil impresif Membuat skuad asuhan Arsene Wenger Tidak dapat berbuat banyak Dengan strategi serangan balik Yang cepat Saat mendapat bola Jörg Henrik Langsung berlari Menuju area kotak penalti Arsenal Dan memberikan operan Pada Batistuta Di sisi kanan Dengan gerakan yang sedikit Mengecoh Tony Adams Batistuta Melepaskan tembakan super keras Dari sudut sempit Yang tak bisa dihalau David Simon Gol Batistuta itu Menyingkirkan Arsenal Dari panggung Liga Champions Pada musim 99-2000 Old Wembley Bukan satu-satunya stadion Yang menjadi saksi Menggelegarnya tendangan gledek Yang dimiliki Batistuta Old Trafford Juga merasakannya Dalam kompetisi Liga Champions Di musim yang sama Hanya butuh 13 menit Bagi Batistuta Untuk mengobrak abrik Lini pertahanan Setan Merah Bagi warga Firenze Gabriel Omar Batistuta Bukanlah manusia Dia adalah dewa Il Nostro Dio Dia adalah dewa kami Cinta warga Firenze Di Batistuta Tak kalah dengan cinta warga Napoli Untuk bintang Argentina lainnya Diego Armando Maradona Untuk membuktikan cintanya Warga Firenze Membuat patung Batistuta Di tengah kota Di depan stadion Artemio Franci Markas Fiorentina Setelah tersisi Di Liga Champions Batistuta menyadari Bahwa dia takkan Memenangkan Scudetto Jika terus bertahan Di Fiorentina Dia telah memberikan Yang terbaik dari dirinya Untuk klub Dengan 207 gol Dalam 333 penampilan Belum lagi Nampaknya visi klub Berubah Karena masalah finansial Yang disebabkan oleh Banyaknya utang Presiden klub Cetri Gori Gori memutuskan Menjual bintang-bintangnya Dia melepas Rui Costa Dan tentu saja Batistuta Pada saat itu Ice Roma adalah klub Yang paling berambisi Mendatangkan Batistuta Di antara Sekian banyak striker muda Yang ganas Fabio Capello Yang menjadi pelatih Roma Saat itu Hanya menginginkan Batigol Apalagi Lini serang Roma Sedang dilanda cedera Capello Capello berhasil Membujuk presiden klub Dan mendatangkannya Di musim panas Tahun 2000 Dengan nilai 23,5 juta Nilai yang fantastis Untuk pemain Yang sudah berusia 30 tahun Kepergiannya terlalu Membuat fans La Viola kecewa Mereka marah Dan merobohkan Patung El Angel Gabriel Yang mereka puja Di kemudian hari Saat ditanya Tentang alasan Mengapa ia memilih Tak melanjutkan Menetap di Florence Baty menjelaskan Sepanjang karir Saya di Florence Saya fokuskan Untuk menang Bersama Fiorentina Saya tidak berhasil Tetapi saya memberikan Segalanya Ketika saya menyadari Bahwa saya telah Memberikan segalanya Saya memutuskan Untuk berganti klub Dan pergi ke Roma Dimana saya Memenangkan Scudetto Secara pribadi Saya pikir Saya pantas Mendapatkannya Saya membuat banyak Pengorbanan Untuk sampai ke sana Dan saya pantas Menang Menjadi juara Setidaknya sekali Empat bulan Sejak kedatangannya Di Roma Sebuah pertandingan Dramatis terjadi Karena ia harus Menghadapi Fiorentina Sang Mantan klub Laga itu Berlangsung ketat Tak ada yang Mau mengalah Sampai di menit Ke 83 Lalu Dari jarak jauh Gol sensasional Batistuta Menghujam Gawang Francesco Tolbi Roma bergembira Rekan setimnya Memeluknya Namun Batistuta Tak mampu Menahan air matanya Bahkan ia masih Bersedih Saat laga Telah habis Analisis Capello Tepat Kedatangan Bati Berhasil Membantu Mereka Meraih Scudetto 20 gol Dalam 28 pertandingan Sebuah awal Yang brilian Bagi Roma Tahun berikutnya Roma memenangkan Piala Super Italia Tapi Batigol Dilanda cedera Cedera Yang sejak itu Membuatnya sulit Kembali Ke performa Terbaiknya Presiden Roma Franco Sensi Adalah yang nampak Paling kecewa Kami benar-benar Membayar banyak Untuknya Dia menghasilkan Musim pertama Yang bagus Dan membantu Kami memenangkan Gelar Tetapi musim Kedua dan ketiga Adalah bencana Saya tidak seharusnya Mengatakannya Karena dia adalah Pemain profesional Tetapi Saya rasa Dia hanya akan Bermain Dua bulan lagi Di Italia Dan kemudian Tidak ada Yang akan Melihatnya lagi Pertandingan terakhirnya Untuk Roma Terjadi saat Melawan Kievo Di seri A Pada Januari 2003 Sebelum ia Bergabung Dengan Inter Dengan status Pinjaman Kedatangannya Ke Inter Membuat Para pendukung Inter optimis Bahwa lini depan Mereka Akan luar biasa Dengan Batis Tuta Dan Fieri Namun Sayangnya Cedera Lebih banyak Menghantui Bati Dia hanya Bermain dalam 12 pertandingan Dengan Dua gol Penampilan terakhir Batis Tuta Untuk Inter Milan Terjadi saat Melawan Brescia Dimana Cedera Pergelangan Kaki Memaksanya Keluar lapangan Setelah pertandingan Baru berjalan 45 menit Dan selanjutnya Dia tak bisa Pulis sempurna lagi Prediksi Sensi Terbukti benar Batis Tuta Menuju Qatar Musim panas itu Bergabung dengan Al-Arabi Dimana ia kemudian Mencetak 25 gol Dalam 18 penampilan Dan memenangkan Sepatu emas Asia Dan cedera yang semakin parah Memaksa Batis Tuta Untuk pensiun Pada tahun 2005 Hernan Crespo Pernah mengatakan Rendangan kaki kanannya Sangat keras Itulah salah satu Kelebihannya Saya berangan-angan Untuk bisa menggantikan Peran Batis Tuta Di tim nasional Tapi saat itu Dia baru 30 tahun Dan saya bahagia sekali Saat bisa mendampinginya Di tim nas Banyak orang yang mengatakan Saya sebagai ahli waris Batigol Lantaran kehebatan saya Mencetak gol Tapi saya rasa Saya belum ada apa-apanya Jangan bandingkan saya Dengan Batigol Di mata saya Batigol seorang pemain besar Produktivitasnya Tak tertandingi Sejak pensiun di tahun 2005 Meskipun dia memiliki Lencana kepelatihan Sepak bola Sepertinya tidak terlalu Menarik baginya Batis Tuta banyak menghabiskan Waktunya untuk olahraga polo Dan pernah memegangkan Penghargaan tertinggi Untuk olahraga itu Namun lagi-lagi Cedera kakinya Memaksanya untuk Mengurangi aktivitas berat Dikabarkan Bahwa kondisi kakinya Bahkan sempat membuatnya Tak bisa berjalan Terlalu sakit Sampai membuat Batis Tuta Ingin mengampuntasinya Dia banyak kehilangan tendon Dan tulang rawan Saat bermain sepak bola Saya meninggalkan sepak bola Dan dalam semalam Saya tidak bisa berjalan Saya mengompol Padahal kamar mandi Hanya berjarak 3 meter Saat itu jam 4 pagi Dan saya tahu Jika saya berdiri Pergelangan kaki saya Akan membunuh saya Saya pergi menemui dokter Dan menyuruhnya Untuk memotong kaki saya Dia menatapku Dan mengatakan Bahwa aku gila Saya tidak tahan lagi Saya tidak bisa mengungkapkan Dengan kata-kata Betapa buruknya rasa sakit itu Saya melihat Oscar Pistorius Dan berkata Itu solusi saya Kakinya tak dipotong Namun para profesional medis Memilih untuk memasang sekrup Ke salah satu kakinya Saat ini Jika ditanya apa Ia mencintai sepak bola Batistuta Masih akan menjawab Tidak Itu hanya pekerjaan Entah karena sikap profesionalnya Atau memang dia Tak ingin terlalu banyak berbicara Namun bagi banyak menikmat sepak bola Yang menyaksikan betapa Tak kenal ampunnya Seorang batigot Mereka tentu tak akan ragu Bahwa Gabriel Omar Batistuta Mencintai sepak bola Melebihi dirinya sendiri Dia tak hanya telah mengorbankan kakinya Tetapi juga meninggalkan jejak cinta yang besar Dalam sejarah sepak bola Terima kasih telah menonton